Damai bagimu, para pemirsa Yaakobis yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita mata jasmani dan juga menganugerahkan kepada kita mata batin. Dua mata yang seharusnya saling melengkapi. Dengan mata jasmani kita dapat membedakan ada terang, ada gelap. Ada merah, ada putih, ada biru, dan lain sebagainya. Dengan mata batin kita menjadi tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang cocok untuk kita. Seharusnya dua hal ini memperkuat pilihan-pilihan hidup kita. Sehingga pilihan hidup kita ini sungguh-sungguh dapat menghantar kita sampai kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, para pemirsa yang terkasih, dua hal ini bisa saja tidak klop, tidak cocok. Satu dengan yang lain saling mengalahkan. Contoh yang pertama, bagaimana mata jasmani kita mengalahkan mata batin kita. Dalam kasus yang pada saat ini sedang banyak dipicarakan, yaitu bencana asap di beberapa wilayah di negara kita. Mata batin tahu bahwa asap itu dalam kapasitas yang berlebihan dapat mengganggu bahkan mengancam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia maupun binatang. Itu kita tahu dengan mata batin kita. Tetapi mata fisik kita itu bisa melihat juga bahwa dalam hitung-hitungan di atas kertas, pilihan untuk membuka lahan perkebunan dengan membakar itu lebih murah biayanya daripada yang lain-lain. Sehingga dengan kacamata fisik ini, lalu dipilihlah cara-cara untuk membuka lahan dengan dibakar. Akibatnya apa? Akibatnya seperti itu tadi. Asap ada di mana-mana, membahayakan kehidupan banyak orang. Hanya untuk keuntungan sekelompok orang, sekelompok pemilik kebun, supaya mereka memperoleh untung yang lebih banyak. Karena menggunakan cara yang murah seperti itu tadi. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Bagaimana mata batin kita itu bisa mengalahkan mata fisik kita. Dalam kasus intoleransi di beberapa daerah, kita melihat bahwa orang-orang yang mata batinnya mendapat indoktrinasi dengan ajaran-ajaran radikal yang intoleran, itu ketika mata fisiknya melihat ada perbedaan. Perbedaan cara beribadah, perbedaan yang lain-lain, itu pilihan yang dipakai biasanya adalah kekerasan. Karena apa? Karena mata batinnya sudah dikuasai dengan ajaran-ajaran semacam itu. Sehingga tidak mampu lagi melihat mata fisik yang berbeda-beda, ada perbedaan. Itu contoh yang kedua. Para pemirsa Yaakobis yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, juga ditampilkan kepada kita sebenarnya sebuah contoh lagi. Kisah mengenai Bartimius, seorang pengemis yang buta, kemudian disembuhkan kebutaannya oleh Yesus. Kisah ini memberi inspirasi bagi kita. Bagaimana mata fisik dan mata batin itu saling menopang sehingga hidup dapat terarah pada jalan yang benar. Bartimius, seorang pengemis, dia tentu saja mobilisasinya tidak bisa kemana-mana. Dia hanya mengemis di beberapa tempat, mungkin di satu tempat karena dia tidak bisa kemana-mana. Beda dengan pengemis-pengemis yang dikoordinir, yang bisa dari hari ini di satu tempat ini, besok di tempat lain, di kota lain, dan lain sebagainya. Bartimius, pengemis yang buta ini, hari-hari dia mengemis di tempat yang sama. Karena dia berada di pinggir jalan di tempat yang sama, maka banyak hal bisa dia dengar. Salah satu yang dia dengar adalah berita mengenai siapa itu Yesus. Sehingga ketika dia berada di situ dan dia mendengar bahwa Yesus lemat, Yesus datang, dia segera berteriak. Dia tahu siapa itu Yesus mata batin, walaupun dia tidak bisa melihat bagaimana itu wajah Yesus, tetapi mata batinnya tahu siapa itu Yesus dan dia yakin. Maka dia berseru, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Ketika dia mengeluarkan seruan ini, orang-orang merasa terganggu dan menegur Bartimius. Tetapi Bartimius semakin berteriak, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Teriakan ini didorong karena keyakinan mata batinnya bahwa Yesus akan bisa menyembuhkan apa yang dia inginkan. Sehingga ketika sudah bertemu dengan Yesus, Yesus mendengar memanggil Bartimius untuk datang. Dan Bartimius minta satu hal agar ia bisa melihat. Para pemirsa Yaakobis yang terkasih, hal yang menarik adalah ketika Bartimius sudah bisa melihat, dia mampu melihat bagaimana dunia ini, dia bisa melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Dia mampu melihat mana yang indah, mana yang tidak indah. Dia memilih bukan untuk memuaskan mata fisiknya, tetapi justru dengan ini dia memilih untuk mengikuti kemana Yesus pergi dalam perjalanannya. Karena dia tahu, mata batinnya tahu, Yesus inilah yang mampu membawa keselamatan, suka cita untuk dia. Maka ketika dia bisa melihat, dia tidak pergi kemana-mana. Dia datang pada Yesus dan dia mengikuti Yesus kemana dia pergi. Bartimius mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus karena dia telah menemukan Yesus dengan mata batinnya. Dan ketika mata fisiknya sudah melihat, Bartimius tidak silau oleh yang lain-lain. Dia tetap melihat Yesus sebagai tujuan hidupnya. Pemirsa Yaakobis yang terkasih, tiga contoh mengenai bagaimana mata batin dan mata fisik ini. Bagaimana dengan diri kita? Apakah mata fisik kita selama ini telah membuat kita silau oleh godaan-godaan dunia? Sehingga kita tidak mengikuti suara Tuhan yang ada di dalam mata batin kita. Seperti kasus bencana asap. Atau mata fisik kita telah menjadi buta terhadap keanekaragaman, keberagaman, kepedulian pada sesama hanya karena mata batin kita menerima ajaran-ajaran intoleransi. Ataukah kita menjadi seperti Bartimius yang dengan kesungguhan mata batinnya melihat bahwa Yesus adalah orang yang mampu untuk menyembuhkan dia. Dan dengan mata fisiknya dia melihat semuanya itu secara nyata dan akhirnya dia menuju kepada dia. Dia lebih memilih untuk mengikuti Yesus sebagaimana yang dia yakini dengan mata batinnya. Pemirsa Yaakobis yang terkasih, semoga mata fisik kita tidak membuat kita silau oleh tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Sehingga kita mengalahkan mata batin kita di mana di situ Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Tetapi sebaliknya dengan mata fisik yang kita miliki, mari kita senantiasa juga terarah pada apa yang terdapat dalam mata batin kita. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber sukacita, sumber kedamaian untuk hidup kita sekarang dan sepanjang masa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!